Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ridha Esa Putra dengan name F1D121034 Dan saya Ananta Fadillah Ambarweka Pada video kali ini kami akan membawakan sebuah tema Anti Radikalisme Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Natius Yogo Triyono menyebutkan Saat ini kelompok teroris di Papua masih berkeliaran di sekitar distrik Kiwirok Pangdam menyebut kelompok bersenjata Papua tersebut memantau pergerakan dari warga sipil Untuk mengejar kelompok ini Kodam Centrawasi akan menambah pasukan ke distrik Kiwirok Pangdam juga memastikan saat ini situasi di Kiwirok sudah terkendali Pasca tertembaknya Ali Kalora alias Ali Ahmad Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur dan anggotanya Jakarabadan alias Ikrima Satuan tugas operasi Madagoraya kembali memburu 4 orang anggota kelompok teroris Poso ini Kepala penanggung jawab kendali operasi Madagoraya Inspektur Jenderal Polisi Rudy Sufahriadi Menegaskan bahwa mereka tidak lagi punya pimpinan Kempatnya dipastikan masih berada di wilayah perbatasan Poso, Parigi Motong, dan Sigi Posisi mereka kian terjepit karena sejak awal operasi ini digelar pada Januari 2021 lalu Sebanyak 47 poskat di beberapa daerah rawan aktif memantau dan menyisir keberadaan mereka Poskat itulah yang memastikan Satgas berhasil mengendus keberadaan Ali Kalora dan Jakarabadan Hingga mereka tertembak pada 18 September 2021 lalu